Loncat ke masa lalu, tragedi dan kejeniusan Nikola Tesla. Ketika ngomongin soal pun terhebat sepanjang masa, pasti ada beberapa nama yang langsung muncul di kepala. Seperti Christopher Columbus, James Watt, dan Albert Einstein. Tapi ada satu nama yang gak sepopuler itu. Asmainin handphone, buka kulkas, sin cuci, nyalin lampu. Semuanya itu berkat Nikola Tesla. Ini cerita tentang si jenius yang dilupakan dan kita mulai dari sini. Pada 7 Januari 1943, seorang pembantu di Yonjok Hotel masuk ke kamar 33.7. Dan di sana, dia menemukan mayat seorang pria berumur 86 tahun yang udah 10 tahun tinggal di hotel itu. Tesla mati sendirian dan miskin. Tesla hidup dengan makanan sederhana dan terobsesi memberi makan burung merpati di luar. Salah satu penunggu terbesar sepanjang masa luntur tanpa dikenali dan mati miskin. Ada alasan kenapa ini terjadi dan bakal jelas di akhir cerita ini. Tesla lahir di kota Smiljan, negara Kroasia sekarang, pada 10 Juli 1856. Pas lagi badai petir, bagian dari keluarga bilang, Bidra waktu itu nyebut anak ini bakal jadi anak kegelapan. Tapi ibunya jawab, enggak. Tesla bakal jadi anak cahaya. Tanpa Tesla sadari, kata-katanya menjadi nubuat. Waktu Tesla berumur 5 tahun, Tesla lihat yang akan jatuh dari kuda dan meninggal. Itu menghantuinya selumur hidup. Sejak kecil, Tesla sering melihat visi dan kelihatan cahaya. Bingung, mana yang nyata dan imajinasi. Ini enggak pernah hilang. Visi itu selalu mengicu kemampuannya memikirkan penemuan dalam pikirannya sampai Tesla enggak perlu gambarin. Tesla akui ibunya yang ngenalin Tesla kepenemuan. Ayah Tesla adalah pendeta yang pingin anaknya jadi pendeta juga. Tapi Tesla lebih milih teknik. Waktu Tesla hampir mati gara-gara kolera, ayah yang janji bakal kirim Tesla ke sekolah teknik kalau dia sembuh. Dan keajaiban datang, Tesla sembuh. Tesla belajar di teknik College of Grace, Austria. Dan katanya Tesla belajar dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam setiap hari. Kalau Tesla khawatir, Tesla bakal mati kecapean. Tesla punya otak yang bagus. Tesla bisa dihitung matematika di kepala dan bisa ngomong 8 bahasa. Awalnya, Tesla menurut yang bagus. Tapi Tesla enggak harus kulit. Tesla keluar gara-gara ketagihan judi dan putus hubungan sama keluarganya supaya mereka enggak nemuin Tesla. Teman-temannya kita juga Tesla tenggelam di sungai. Tesla pindah-pindah di Eropa dan akhirnya nyampe di Petapes. Dan kerja di sebuah perusahaan telepon. Suatu hari, pas lagi jalan-jalan di taman, Tesla dapat ilham tentang cara baru menghasilkan listrik pakai arus bolak-balik. Ini bakal jadi penemuan terbesarnya yang bakal gantiin dunia. 1882, Tesla pindah ke Paris. Kerja buat cabang perusahaan listrik milik Thomas Alpe Edison di Perancis. Awalnya cuma pasang lampu dalam. Tapi manajernya tahu bakatnya dan kasih Tesla poli-proyek yang lebih lumit. Desain dan bangun dinamu dan motor. Tesla lama-lama jadi jagoan di seluruh Eropa. Benerin masalah-masalah di cabang-cabang Edison lainnya. Dua tahun berlalu, Alapun usapan empat, Manajer Tesla tahu Tesla kerja di Edison Machine Works di New York City. Tesla setuju dan sampai di Amerika. Cuma bawa 4 sen karena uangnya dicuri di kapal waktu itu. Tesla awalnya impressed sama Edison. Dan Edison juga bilang, Saya punya asisten yang kerja keras. Tapi lo yang nomor satu. Salam persahabatan itu gak lama. Mereka berdua gak setuju soal cahal listrik yang harus disimpan dan disalurkan. Edison lebih suka arus searah karena sistem listriknya cuma mengalir ke satu arah. Tapi Tesla suka arus bolak-balik yang arus listriknya berubah arah secara periodik. Mengubah arah biar listrik tetap stabil karena gak overpower stop kontak. Ini berarti bisa ngasih daya lebih dan transmisi daya lebih jauh. Ini alasan kenapa rumah rumah dan alat elektronik besar dipakai arus bolak-balik. Sementara alat kecil seperti center pakai arus searah. Tapi Edison gak peduli soal sebalik-balik. Karena dia bisa ngerugin penjualan arus searah yang hak patennya Tesla punya semua. Menurut Tesla, manajer di perusahaan Edison tawari Tesla bonus 50 ribu dolar kalau Tesla bisa perbaiki mesin-mesin sampai ke arus searah. Tapi setelah Tesla berhasil, manajer itu menelak bayar. Tesla pun keluar dari sana. Dan memberikan perusahaan listriknya pada tahun berikutnya 1885. Investor investor gak terlalu berminat. Kira-kira perusahaan bikin Tesla kerja gali lubang-tutup lubang buat dapat 2 dolar sehari demi pertahanan hidup. Tapi nasibnya bakal berubah pada tahun 1887. Tesla menemukan motor induksi yang pakai arus bolak-balik. Motor ini adalah cara paling efisien untuk melubah listrik menjadi tenaga mekanis. Versi dari motor ini menggerakkan kendaraan Tesla yang diambil dari nama sarang penemu. Tesla meramatankan motor tersebut dan memamatkannya tahun berikutnya di American Institute of Electrical Engineering. Yang menarik perhatian, George Westinghouse, pemain besar di pasar listrik yang menyadari motor aksi Tesla mungkin saja menjadi apa yang Tesla butuhkan untuk melukapi sistem arus bolak-baliknya dan bersaing melawan sistem arus searahnya Edison. Jadi Tesla memberikan hak patent motor aksi seharga 60 ribu dolar. dan juga mendapatkan saham serta realty. Westinghouse menyewanya sebagai konsultan seharga 2 ribu sebulan. Perang arus pun dimulai. Edison berusaha keras untuk mencermatkan nama baik Westinghouse dan Tesla. Tesla secara diam-diam menenai kursi listrik yang menggunakan arus bolak-balik untuk membuktikan betapa berbahayanya arus AC. Perusahaan Edison juga secara terang-terang meniksa hewan untuk membuktikan argumennya. Meski ada berbagai upaya kota Edison hal yang baik terus menghampiri Westinghouse dan Tesla. Mereka mengalahkan penawaran Edison dan tulisan barunya General Electric untuk menerangi World Columbian Exposition di Chicago pada 1893. Pembangunan listrik pertama ini menayakan 400 tahun penemuan Amerika oleh Christopher Columbus. Keberhasilan berlanjut saat mereka sekali lagi mengalahkan General Electric milik Edison untuk membangun pembangkit listrik alus bolak-balik pertama di Niagara Falls. Pembangkit listrik teragair ini susu besar dan membantu menerangi Buffalo, New York. Pembangunan pembangkit ini juga berarti Tesla menjadi perintis energi terbaru. Patungnya bisa ditemukan di negara Falls hingga sehari ini. Westinghouse dan Tesla memenangkan perang arus dan arus Edison mulai ditinggalkan. Tapi masalah muncul. Perusahaan Westinghouse kehabisan uang dan akhirnya terhutang 10 juta dolar. Pada tahun 1897 Tesla datang kepada Westinghouse dan meminta agar royaltinya dikurangi sebagai upaya putus asa untuk menyamatkan perusahaannya. Tesla tergerak oleh kasih sayangnya kepada sahabatnya sehingga Tesla merobek kontrak. Tesla bersyukur kepada Westinghouse yang percaya padanya saat tidak ada orang lain yang melakukannya. Tesla dan sukarela melepaskan royalti senilai 12 juta dolar. Jika Tesla mempertahankan royalti tersebut seiring waktu, Tesla kemungkinan besar akan menjadi orang terkaya di planet ini. Dan pertama dengan kekayaan bersih 1 miliar dolar. Tindakan 12 kasihan terhadap sahabatnya dengan merobek kontrak yang melakukan Westinghouse. Sebagai balasannya, Westinghouse membayar Tesla 216 ribu dolar untuk hak penggunaan patir motor atau sebalik-balik selamanya. Dengan ruang itu, Tesla menjadi mandiri secara finansial dan memberikan serangkai laboratorium di New York untuk proyek terbaru di mana Tesla dikunjungi oleh orang-orang kaya dan terkenal. Termasuk sahabat dekatnya yang salah satu penulis sebesar Amerika sepanjang masa, Mark Twain. Tesla memiliki lebih dari 3.000 hak patent sepanjang hidupnya. Tesla menciptakan versi awal pencahayaan neon, turbin tanpa pisau untuk kendaraan. Tesla memimpin teknologi Sinal X. Penemuan menonjol lainnya adalah salah satu dari remote control pertama. Pada tahun 1898, Tesla mengendalikan perahu mini di Madison Square Garden New York. Ini begitu maju pada masanya, sehingga penonton mengira Tesla menggunakan sihir untuk membuatnya bergerak. Itu akan menjadi leluhur dari drone yang dikedalikan dari jarak jauh seperti sekarang. Salah satu penemuan terkenalnya adalah gulungan Tesla, sebuah perangkat yang dapat hasilkan jumlah besar listrik dan gerangan tinggi. Gulungan tersebut, Tesla menemukan bahwa Tesla bisa mengirim dan menerima sinyal radio yang kuat saat resonansi. Pada frekuensi yang sama, Tesla bersiap-siap untuk menyiarkan sinyal radio pertamanya, tapi bencana datang kebakaran menghancurkan labnya pada tahun 1895. Tesla kehilangan tahun-tahun penelitian dan peralatan. Tesla tidak mengajukan patent untuk radio hingga 2 tahun kemudian. Kebakaran itu menjadi titik balik dalam hidupnya dan mengarah pada spiral penurunan. Pada saat yang sama, Tesla sedang bekerja pada radio seorang pengusaha Italia, Gugelmo Marconi. Ia sedang bekerja pada radio di Inggris. Tesla mencoba untuk mendapatkan hak patent di AIS tetapi ditolak karena terlalu mirip dengan Tesla. Namun, segalanya berubah ketika Marconi dapat mengirim pesan radio transatlantik pertama di dunia pada tahun 1901 menggunakan 17 hak patent Tesla. Edison kemudian memberikan dukungan keuangan kepada Marconi. Tesla tidak punya masalah dengan prestasi Marconi. Tapi pada tahun 1904 kantor hak patent AIS tiba-tiba mengubah pikirannya dan memberikan Marconi hak patent untuk penumpuan radio. Tak pernah ada alasan yang diberikan untuk putusan ini. Tetapi dukungan keuangan yang kuat yang diterima Marconi bisa menjelaskannya. Marconi kemudian memenangkan Nobel Fisica pada tahun 1911 yang hanya mungkin karena karir Tesla. Tesla marah dan menggugur Marconi. Kasusnya berlanjut di pengadilan selama bertahun-tahun dan baru terseka setelah kematiannya. Insiden radio itu berdampak negatif pada sisa karir Tesla. Misalnya Tesla terobsesnya membawa komunikasi kabel ke dunia dan membawa stasiun transmisi kabel besar di Long Island, New York yang disebutnya Wonder Clive Tower. Tesla membayangkan dunia di mana kita bisa mengerim dan menerima pesan tanpa kabel. Tesla sekali lagi berada jauh di depan jamannya. Tetapi para pendukung keuangan tidak memiliki cukup keyakinan pada proyeknya. Mereka mundur dan memilih investasi pada penuhuan radio Marconi. Ini meninggalkan Tesla dalam kebangkutan keuangan. Tesla tidak punya pilihan selain meninggalkan proyek mimpinya pada tahun 1905 dan akhirnya kehilangan Warden Clive Tower karena pilot. Kesehatan mental Tesla memburuk. Tesla menjalani satu dekat akhirnya di Hotel New York mulai tahun 1933. Wessinghouse Corporation menyewanya sebagai konsultan dan membayar kamar untuknya. Tesla tinggal gratis tapi meninggal dalam hutang. Jadi mengapa salah satu penemuan terbesar sepanjang masa menghilang dan menjadi tidak terkenal dan meninggal dalam keadaan miskit? Anda bisa mengatakan bahwa Tesla beberapa kali kurang beruntung seperti saat lab New York yang terbakar. Tapi alasan utamanya adalah karena Tesla bukanlah seorang kapitalis. Tesla membuat keputusan yang mereka yang lebih berbisnis tidak akan membuat. Seperti mempaskan royalti untuk motor AC Tesla tidak peduli tentang uang. Tesla peduli tentang pengajaran ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umur manusia. Tesla ingin mengubah dunia dan Tesla melakukannya. Berkesebagian pada perusahaan elmas orang-orang mulai belajar lebih banyak tentang pria yang menginspirasi perusahaan tersebut. Seorang pria yang permenuannya menggunakan planet kita. Karena Tesla ibunya menyebutnya anak cahaya dan Tesla benar-benar pantas disebut demikian. selamat menikmati. Selamat menikmati.